Pertandingan antara Persib Bandung dan Bali United menuai kontroversi sendiri, di mana Nofri Setiawan berhasil mencetak gol ke gawang Persib di menit kedua, dan yang mencetak gol tersebut juga tidak asing di mata para pendukung Persib Bandung Boboto. Di mana tampak Nofri kebingungan usai mencetak gol ke gawang Persib Bandung, saking lamanya berseragam persija Jakarta Nofri Setiawan sampai lupa kalau dia adalah pemain Bali United. Dan ketika Nofri Setiawan mencetak gol, Nofri Setiawan berlari ke arah supporter Persib Bandung sambil melambaikan tangannya dengan lambang Dejakmania pendukung Persija Jakarta. Dan sehabis selebrasi bertanda Dejakmania Nofri langsung sujud syukur karena telah mencetak gol, dan wiliaan Paceko yang juga menghampiri Nofri Setiawan langsung ikut berleberasi berlambang Dejakmania. Memang laga ini menjadi panas apalagi wasit juga sok tegas, Nofri Setiawan juga termasuk orang yang dibenci oleh Boboto, serta Nofri Setiawan juga yang mencetak gol dan melambaikan tangannya berlambang Dejakmania. Nofri juga dikatakan bangga mencetak gol di kandang Persib Bandung karena berhasil mempercundangi Persib di Bandung.